Pulau Payung-Payungan Halo, masih bersama Cupu. Masih dengan Pulau Sembilan, Kali In Cupu akan menjelaskan Pulau Payung-Payungan. Langsung saja, let's go! Pulau Payung-Payungan Nama ini diberikan karena pulau ini berbentuk seperti payung menurut masyarakat setempat. Pulau ini didominasi bebatuan dengan sedikit rumputan dan beberapa pohon beringin. Pulau ini juga tidak berpenghuni namun setiap harinya ada aja masyarakat Pulau Sembilan. Masyarakat marabatuan khususnya yang ke pulau ini. Untuk mancing, mengambil buah kelapa ataupun sekedar menikmati pemandangannya. Pulau Payung-Payungan juga mempunyai pemandangan yang tak kalah dengan pulau-pulau lainnya berada di Pulau Sembilan. Nanti di akhir video, Cupu akan tampilkan pemandangan yang begitu menakjubkan. Namun jangan di skip ya, videonya. Di Payung-Payungan juga memiliki mersegoar yang seringkali dinaiki oleh pengunjung. Muka lengkap rasanya, kalau tak menaiki mersegoar ini di atas kita bisa menikmati indahnya Pulau Payung-Payungan. Kita akan terasa melayang dan berada di atas owan. Di mersegoar kita bisa melihat pulau-pulau di sekitar Pulau Payung-Payungan. Ada Pulau Marabatuan, Danauan, Matasiri, Maradapan dan Pulau Batu. Menikmati hamparan lautan yang begitu indah. Pulau Payung-Payungan ini terletak di sebelah timur Pulau Marabatuan sekitar 15 menit dari Pulau Marabatuan menggunakan kapal laut. Kalau gitu, let's go, kita saksikan dan nikmati pemandangan yang begitu menakjubkan di Pulau Payung-Payungan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!